Sofjan Amrabat mengungkapkan menolak klub lain demi impian bersama Manchester United. Eddie Enquetia mengisyaratkan dia mungkin akan meminta ilmu kepada Harry Kane saat bertugas di Inggris. Liverpool tertarik untuk menukar Darwin Nunes dengan Joel Felix selama jendela transfer musim panas. Lamin Yamal mendapatkan dukungan dari Pedri dan Gavi untuk potensi debut di Spanyol. Mikel Arteta memasukkan rekrutan David Raya untuk mencoret Aaron Ramsdell di Arsenal. Mason Greenwood berlatih bersama Getafe untuk pertama kalinya sejak pindah ke Manchester United. Sofjan Amrabat mengungkapkan menolak klub lain demi impian bersama Manchester United. Gelandang Maroko, yang telah menarik perhatian banyak klub, termasuk Liverpool, akhirnya bergabung dengan Manchester United dalam sebuah perjanjian pinjaman senilai 10 juta euro dengan opsi permanen seharga 25 juta euro untuk musim panas mendatang. Meski melalui tiga bulan yang sulit dan menolak tawaran klub lain. Agennya, Mahmoud Elbow Stati, menyatakan keyakinannya selama 15 tahun dalam perkembangan Amrabat dari pemain muda berbakat hingga menjadi pemain kelas dunia. Dan kini, dengan penampilan cemerlangnya di Piala Dunia 2022, dia siap untuk menaklukkan Liga Premier bersama Manchester United di bawah manajer Eric Ten Hag yang yakin dengan gaya bermain agresif Amrabat. Eddie Nketiah mengisyaratkan dia mungkin akan meminta ilmu kepada Harry Kane saat bertugas di Inggris. Penyerang Arsenal yang baru dipanggil ke squad senior Inggris untuk pertandingan melawan Ukraina dan Skotlandia, Eddie Nketiah, menyambut antusias peluangnya. Saat ditanya apakah dia akan mencari nasihat dari kapten tim, Harry Kane, Nketiah mengungkapkan bahwa dia siap untuk belajar dari sejumlah pemain top dalam squad, tidak hanya Kane, untuk memperkaya pengalamannya. Liverpool tertarik untuk menukar Darwin Nunes dengan Joel Felix selama jendela transfer musim panas. Liverpool tengah mencari peningkatan di lini serang mereka, meskipun mereka memiliki pemain aman seperti Dominic Sosoboslay dan Alexis McAllister. Kabar terbaru menyebutkan kemungkinan pindahnya striker Uruguay, Nunes, hanya setahun setelah bergabung di Anfield. Sementara itu, mantan pemain pinjaman Chelsea, Felix, akhirnya pindah dari Atletico Madrid ke Barcelona, meski tawaran dari Manchester United dan Aston Villa ditolak. Felix yang berusia 23 tahun kini siap memulai petualangan barunya di Camp Nou setelah menolak tawaran dari Arab Saudi. Barcelona telah menandatangani kesepakatan pinjaman dengan pemain ini untuk sisa musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Lamin Yamal mendapatkan dukungan dari Pedri dan Gavi untuk potensi debut di Spanyol. Pemain berusia 16 tahun yang menjanjikan dari klub Katalan hampir menciptakan sejarah dengan potensi menjadi pemain termuda yang pernah membelat tim nasional Spanyol. Pertandingan kualifikasi Euro 2024 melawan Georgia menjadi momen bersejarah yang hampir terjadi untuk Yamal, yang akan melampaui rekor Gavi sebagai pemain debut termuda jika dia bermain pada usia 16 tahun. Namun, Yamal tetap tenang menghadapi tekanan besar ini, merasa didukung oleh rekan-rekan setim seperti Pedri, Gavi, dan Alejandro Balde yang memberikan nasihat dan semangatnya untuk menikmati momen berharga ini. Yamal telah membuat kesan positif di La Liga, tampil reguler untuk Barcelona pada usia yang sangat muda dan menerima pujian dari pemain seperti Robert Lewandowski. Mikel Arteta memasukkan rekrutan David Raya untuk mencoret Aaron Ramsdell di Arsenal. Penampilan impresif keeper Spanyol, David Raya, selama latihan telah menarik perhatian manajer Arsenal, Mikel Arteta. Raya bergabung dengan The Gunners dalam status pinjaman satu musim dari Brentford, dengan opsi beli senilai 27 juta pound. Meskipun Aaron Ramsdell, keeper Arsenal, berkontribusi pada kesuksesan timnya di Premier League dan bahkan masuk dalam tim terbaik PFA musim lalu, Arteta nampaknya mencari perbaikan di posisi keeper timnya. Namun, baik Ramsdell maupun Raya saat ini tengah menjalani tugas internasional, dengan Ramsdell bersama Inggris dan Raya bersama Spanyol, sehingga keduanya akan bersaing lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Mason Greenwood berlatih bersama Getafe untuk pertama kalinya sejak pindah ke Manchester United. Mason Greenwood telah meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan tim Spanyol, Getafe, dengan status pinjaman, dan dia tampil gemilang dalam sesi latihan pertama dengan mencetak gol yang membuat para penggemar memberikan tepuk tangan. Kepergian Greenwood dari Old Trafford terjadi setelah penyelidikan internal selama enam bulan terkait tuduhan yang melibatkan percobaan penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perilaku kontrol pada tahun 2022. Namun, Kejaksaan Agung kemudian menghentikan kasus tersebut setelah menyimpulkan bahwa tidak ada kemungkinan terjadinyaan yang realistis. Selain Getafe, Lazio dari Serie A juga tertarik untuk merekrut Greenwood, namun mereka tidak dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut karena masalah dokumen yang mencegahnya terjadi sebelum batas waktu transfer di Italia. Terima kasih telah menonton!